Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Reza Nelma Basenafir Dalam pembacaan kartu tarot Untuk perasaan dia kepada Sagittarius Oke Saya masuk dulu kartunya ya Sagittarius Bentar Wah, sudah jatuh satu kartu ya Nah ya, perasaan dia sama Sagittarius Nah, boleh Di sini kartu pertama yang keluar yaitu King of Swords Yang kedua, The World Yang ketiga, The Star Yang keempat Four of Wands Yang kelima Five of Wands Yang keenam Ten of Swords Wah Yang Yang ketujuh Eight of Cups Oke, mari kita Artikan satu-satu Yang pertama, King of Swords Dia sepertinya mau mengambil ketegasan Yang ada di pikiran dia itu Dia mau mengambil ketegasan Ya Mungkin Ada sesuatu ya Yang membuat dia itu Gak suka sama kamu Dari cara kamu menempur dia Ya Mungkin Dia tidak suka Hubungan yang terlalu dramatis ya Dia tidak suka seperti itu Terus Dia orangnya ya Dia menilai kamu dengan logikanya dia Ya, Sagittarius Jadi Seorang ini Dia mencari pasangan Yang sesuai dengan Standar Ya Standar dia gitu Soalnya orang ini agak gengsi Ya Terus Berdasarkan trauma Jadi masalah juga Yang membuat dia lebih tegas Ya Lebih tegas dalam memilih pasangan Dia sebenarnya orang yang bertanggung jawab Ya Jika kamu masuk ke kriterianya dia Ya Maka Dia tidak akan Ragu untuk memilih kamu Ya Untuk Menjadi pendamping hidupnya Dan the world ya Dia masih melihat kamu Masih menilai kamu Jadi Kalau kamu Sagittarius Ya Sesuai dengan harapan dia Maka Dia akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk memberikan Apapun yang kamu Atau dia akan menuruti kamu Ya Dia juga akan Menuruti Apapun yang kamu Apa Apapun aturan kamu Tapi Kalau kamu Sesuai standar dia Ya Kalau kamu memang Memang orang yang dia cari Ya Jadi dia itu Dia melihat kamu Bukan hanya dari Hati dia Walaupun dia cinta sama kamu Ya Tapi dia Tidak Terlalu tunduk dengan hatinya Ya Dia lebih Mengikuti logika dia Jadi Karena orang ini punya standar yang tinggi Ya Dia punya pikiran yang luas Maka dia mencari orang yang Harus Lebih dari dia Ya Kalau menghargai Dia menghargai kamu Dia harus Dia Maunya kamu itu juga harus Lebih menghargai dia Ya Dan dia orangnya Tidak suka dikritik Ya Dia tidak segan-segan Mengatai kamu Ya Jika dia sudah Dia merasa sudah Tidak nyaman dengan sikap kamu Ya Terkadang dia berpikir Kamu ini bawah Ya Sagittarius Dia berpikir Kamu itu terlalu mendiktir dia Ya Mencas Kamu kalau sudah marah Ya Kamu suka ngecas Kamu suka Memberikan dihukuman Ya Tanpa Tidak secara langsung sih Tapi sikap kamu Ya Membuat dia itu Merasa Terlalu di Kekam gitu Kamu mungkin terlalu keras ya Ya Jadi sering berpikir bahwa Kamu Sagittarius Kamu terlalu egois Memperlakukan dia Jika ini tidak kamu Perubah Kamu bisa melihat disini Beberapa dari kalian Sagittarius Seseorang yang berpikir tentang kamu ini Ya Perasaan dia kepada kamu Dia melihat kamu adalah Orang yang cerdas Tegas Ya Dan masuk Standar Pasangan Kriteria dia Sebagai pasangan Ya Dia melihat kamu Sepertinya Punya Masa depan yang baik Dan bisa Membawa dia Membindim dia Ya Atau Membawa dia Ke Kehidupan Di masa depan Yang lebih baik Dan dia melihat kamu Ya Dia Berpikir tentang kamu Dia merasa bahwa Kamu adalah Sormet Ya Bahwa Kamu Bisa Ya Memberikan Apa yang dia inginkan Mengerti dia Memahami dia Ya Kamu bisa menguasai Apa yang dia inginkan Ya Jadi Masuklah Nyambunglah kalian ya Beberapa dari kalian Sagittarius Kamu disini Saya melihat Ada sesuatu Ya Yang membuat dia Harus move on Dari kamu Kenapa Dia Karena orang ini ya Kalau dia terlalu Dibit Dijas Ya Atau kamu terlalu Mengikuti kegusan kamu Ya Dia cuma mempertahankan Ego dia juga Mempertahankan Harga diri dia juga Ya Karena dia Sepertinya orang ini Punya Karakter yang Seperti kamu Ya Dia tidak mau Di bawah Kamu Jadi kalau Dia melihat sikap kamu Yang terlalu Detail ya Mendikte dia Atau kamu terlalu Misalnya dalam Satu problemnya Dia bersalah Kamu menghukum dia itu Secara berlebihan Ya Kamu marah Kamu mengeluarkan kata-kata Yang tanpa berpikir dulu Terluar gitu aja Inilah Yang membuat dia akan Memilih untuk Berlalu Tapi sebentar aja Dia hanya ingin Mencari Ketenangan aja gitu Ya Tapi Beberapa dari kalian Sagittarius Seseorang ini akan berpikir Dia pergi untuk Mencari ketenangan Ya Untuk Mencari Apa ya Membuat dia yakin Ya Bahwa Kamu adalah orang yang dia cari Ya Dia perlu Keseimbangan Menimbangkan pikirannya dulu Menetralkan pikirannya dulu Ya Sebelum dia kembali Ya Dia akan berpikir bahwa Jika Sikap-sikap kamu Ya Yang kurang baik Bisa dia terima Bisa Ditulelir Bisa diajak kompromi Maka dia akan kembali Namun Kita lihat di kartu selanjutnya Jika dia kembali Sama kamu Dia benar-benar Akan Memilih kamu Untuk Mencari Pasangan dia Untuk Kejenjang yang lebih baik Namun jika Dia kembali Dan menjalin Komitmen dengan kalian Ya Dan kalian masih bersikap sama Ya Sikap kalian masih sama Masih tetap memperlakukan dia Di bawah Kamu Atau terlalu tegas Terlalu Mendikte Terlalu mencas Tidak bersikap lembut Tidak bisa menyesuaikan Dengan Karakter dia Tidak bisa Memahami perasaan dia Kamu lebih Mementingkan diri kamu sendiri Kamu lebih mau Dia mengikuti kamu terus Ini akan terjadi konflik Kalian akan Tidak akan Pernah selesai Ya Jika kamu ingin Mempertahankan Mement ini Kamu harus merubah Karakter kamu Terkadang kita Saya melihat dia Berpikir Mungkin di masa lalu Kamu pernah trauma Dengan pasangan kamu Jadi kamu lebih tegas Ke pasangan-pasangan berikut Dia mengerti itu Ya Namun Dia juga Punya trauma Di masa lalu Jadi dia mau tuh Kalian itu Belajar dari masa lalu Kalian Ya Kamu tegas Karena kamu trauma Dia juga Memikir Ya Dia juga Punya ketegasan Karena dia juga Memiliki trauma Masa lalu Jadi dia berharap Jika dia memilih Seseorang untuk Kejinjangan yang lebih serius Dia maunya Kalian Harus Bisa saling mengerti Kalian harus bersikap Dewasa Realistis Ya Karena saya melihat disini Kamu terlalu Mengimilikan pasangan yang Harus sesuai dengan kriteria kamu Memang wajar ya Dia juga demikian Cuman Kembali lagi Kepada masa lalu Kalian Ya Kita tidak boleh dong Terlalu mencash Bahwa Setiap permasalahan yang terjadi Atau akhir dari sebuah fase itu Kita mengerti Satu Satu hubungan itu Karena Kitalah yang benar Tidak samanya Ya Tidak seperti itu Maka Jika kamu Hubungan ini berlanjut Ya Misalnya dia ini Orang yang baik Seseorang ini Dia orang yang bijak Dia orang yang ini maju Dia orang yang berpikir cerdas Dia orang yang bersahabat Ya Dia juga orang yang Memiliki standar hidup yang tinggi Atau Pula hidup yang Ingin maju gitu Dia tidak menonton Ya Oleh karena itu Dia maunya Ya Introveksi Jika kalian marahannya Kalian bentrok Kalian Eh Bintrok Jika kalian Berkonflik ya Akibat dari Kesalahpahaman Ya Dan Terlalu Beradu Argumen Di antara kalian Dan Tidak ada yang mau mengalah Ya Oke Dia pergi Ya Dia akan Berlalu dari kamu Dia memilih untuk Diam Dia memilih untuk Mungkin jangan dulu Apa ya Ketemuan Dia memilih untuk Menyendiri dulu Untuk beberapa waktu Ya Dia memilih untuk Menenangkan diri dia dulu Dan dia mulai Intropeksi diri Dia mencari-cari Oh Dia maunya gitu ya Oh jadi Orangnya seperti itu ya Oke Gitu Terus Dia bandingkan dengan Masalah lu dia Kemudian Dia mencari cara Gimana Supaya Bisa Mengerti kamu Bisa nyambung Sama kamu Namun dia punya harapan ya Dia punya harapan besar Agar kamu juga Berpikir demikian Dia tahu kamu cerdas Dia tahu kamu juga belajar Di masa lalu Namun dia sedikit keberatan ya Dengan keegusan kalian ini Yang terlalu Menganggap Diri Kalian terlalu egois ya Beberapa dari kalian Sagitarius Jangan marah Ini demi kebaikan kalian Jadi harus Intropeksi diri ya Saya melihat dia Seseorang dari Beberapa dari Kalian Sagitarius Dia ingin Kalau dia Bisa intropeksi Kamu juga harus Tolong Karena dia punya keinginan Yang baik Untuk masa depan Dia mau menciptakan Hubungan yang Harmonis dari sekarang Jadi kalau kalian Mencinta nanti Dalam menghadapi masalah Kalian sudah tidak kaku lagi Karena sudah terbiasa Dari sekarang Meminat hubungan kalian Dengan cara yang Pikiran yang dewasa Tidak menggunakan Kegoisan Ya Dia maunya tuh Kalian melatih Diri kalian Untuk Selalu Mencoba Cara-cara baru Merubah Pola pikir kalian Agar menjalani Hubungan itu Selalu Mengubah Sikap Jangan terlalu Mengikuti Kegoisan itu Jadi selalu berubah Cara kalian menghadapi masalah itu Selalu dengan cara yang baru Jangan menggunakan Cara lama Oke Kalau kalian menggunakan Cara yang lama Kalian akan terus Bertentangan Tapi tidak apa-apa Kalau kalian bertentangan Ya Tidak ada konflik Saya melihat disini Untuk Kebaikan Untuk Dirubah Menjadi Hubungan yang lebih baik lagi Untuk perubahan karakter Ya Untuk memperbaiki Diri Karakter Ya Untuk menyesuaikan Saling memahami Untuk jangka panjang Gitu Dan beberapa dari Sagittarius yang melihat Ada yang berpikir Bahwa kalian terlalu keras Sehingga dia tidak mampu Menguasai kamu Dia menguasai Dalam arti Dalam arti Bukan berarti Dia maunya Kamu ada di genggaman dia Dan gak bisa Gak boleh ngatur-ngatur dia Bukan Tetapi orang ini Sudah punya Komitmen Dalam diri Bahwa Jika nanti dia memiliki Mencari pasangan Dia maunya Yang harus Bisa diajak Komplomi Oke Jika tidak sesuai dengan Pemikiran dia Logika dia Ya Jika Beberapa dari Sagittarius Seorang berpikir bahwa Jika kalian tidak masuk Standarisasi dia Standar Apa Pasangan dia Maka dia akan Memilih Untuk Berpisah Putus Ya Karena bagi dia Kata-kata kalian Terlalu kasar Beberapa Dari Sagittarius Kata-kata kalian Atau sikap kalian Terlalu membuat dia Merasa sakit Sakit sekali Dia tidak mau Memelihara Kesakitan ini Berlama-lama Jika memang Hubungan ini Menyakitan Lebih baik dia Mundur Alon-alon Aku mundur Alon-alon Dia tidak mau Memperbiasakan Saja Hubungan yang Tidak cocok Dari sekarang Ya Dia maunya tuh Karena kalian sudah Sama-sama dewasa Sama-sama Sudah berpengalaman Dalam menjalani Hubungan di masa lalu Setiap masalah Yang kalian hadapi Dia maunya tuh Menyelesaikan Dengan cara yang Dewasa Menyampingkan Ego kalian Ya Menyampingkan Ego kalian Ya Selalu Merubah Cara kalian dalam Menyelesaikan masalah Jangan pakai Hanya satu cara saja Ya Jika satu cara Tidak bisa Cobalah cara yang Lain Dengan cara Membuang ego Ya Berpikir realistis Ya Karena kadang Saya melihat Kalian ini terlalu Menginginkan Yang sempurna Dari Pasangan Pasangan kalian selanjutnya Misalnya Mungkin kalian terlalu Menyimpan masa lalu Yang Kalian trauma Dengan pasangan kalian Di masa lalu Dan yang membuat Kalian terbawa Sampai Nanti kalau kalian Keren berpikir gini Kalau saya mencari Pasangan lagi Saya maunya yang gini 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 Jadi dia Seseorang yang berpikir Bahwa Dia ingin Mendidik Mendidik diri dia Dan mendidik diri kamu Untuk Menjalani hubungan itu Dengan cara yang dewasa Ya Saling memahami Bisa Berkompromi Mau berubah Merubah karakter Membuang ego Ego kalian Belajar dari sekarang Untuk saling memahami Selalu Terbuka Harus Lebih dewasa Berpikir dewasa Jangan terlalu Maunya yang Harus Ngejas-ngejas Terus ya Dia maunya seperti itu Ya Saya cari lagi Kita lagi ya Kita terlalu Voice Kita maunya harus Mengikuti sesuai keinginan kita Kita tidak akan dapat Pasangan yang Menyenangkan Karena Itu tadi Setiap orang Juga Punya ego Masing-masing Saya melihat disini Dia melihat kamu Adalah Sosok yang cantik Sosok yang cantik Amu disini Masih Merasa terbebani Karena Dia belum memiliki Sesuatu Seperti Dia tidak punya kekuatan Belum Belum Memiliki Finansial yang cukup Untuk Memberikan kalian Sesuatu Yang Mungkin dia Ingin Maksud kalian jalan-jalan Terkadang Tidak jadi Ya Batal Atau Terkahan dulu Ya Itu Saya melihat dia Terkadang malu ya Sama kamu Tapi sebenarnya Dia menyimpan Bebannya Karena mungkin dia Memiliki Kekurangan Finansial Atau Dia belum Memiliki UI yang cukup Ya Jadi kalau Dia belum bisa Sudah jen-jen sama Kamu Atau kamu Meminta dia datang Dan Dia tidak Jadi datang Atau Dia tidak bisa Memiliki Permintaan kalian Ya Untuk jalan-jalan Kek Apa-apa Itu Karena mungkin dia Belum Memiliki Kesiapan Secara Finansial Ya Walaupun sedikit Tapi kalau Tidak ada Gimana Belum ada Maksudnya Belum gajian Mungkin Bukan waktu yang Tepat Itu Ya Saya melihat sini Kesalahpahaman Kalian ini Sering terjadikan Janjian Yang batal Kalian sudah Nunggu Ya Tidak jadi Datang Kadang-kadang Kita jengkir Ya Karena Menunggu Itu Melelahkan Apalagi Dijanjikan Terus Ini Kalau Dia Dia memiliki Kecukupan Dalam Finansial Ya Dan Dia sudah Merasa Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Pantas Ya Untuk Dijadikan Sebagai Pasangan Di masa Atau Jangka Panjang Untuk Kejenjang Yang lebih Serius Yaudah Dia tidak Mau tahu Lagi Dia Dia maju Aja Yang penting Dia sudah Punya Kesiapan Dan Finansial Saya melihat Di sini Masih Lama Berproses Dia masih Berproses Untuk Masuk Di sini Kenapa Dia masih Saya melihat Beberapa Dari kalian Ini Pasangan Yang Kekena Child Disi Kekena Kenakan Ya Atau Belum Terlalu Dewasa Kiranya Kalau bukan Di bawah Usia Kamu Dia Sedikit Kekena Kanakan Ya Namun Jika Dia Sudah Dia Sudah Merasa Kekena Kamu Dia Sudah Memilih Kamu Untuk Menjadi Pasangan Dia Udah Dia Dia Maju Pantang Mundur Itu Beberapa Dari Kalian Sekitar Kalian Memiliki Pasangan Yang Sedikit Kekena Kanakan Atau Di bawah Usia Kalian Nah Yang Dibawa Usia Kalian Inilah Yang Sering Membatalkan Janji Ini Membuat Kalian Sering Jengkel Dongkol Dan Diberapa Dari Kalian Akhirnya Karena Jengkel Kalian Mengingatkan Kata-kata Yang Pedas Akhirnya Dia Meracun Dia Ngambat Sifat Sifatnya Memang Ketanak-kanakan Walaupun Dia Mengharapkan Kamu Namun Diberapa 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 Dari 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 Sekretarius Jika Kalian Memiliki Pasangan Yang Terlalu Ketanak-kanakan Dia Akan Memilih Mundur Ya Karena Disini Ada Tower Dan Ten of Swords Oke Beberapa Dari Kalian Dia Ingin Mengambil Keputusan Tapi Dia Dimong Antara Mau Maju Dengan Kamu Datang Kembali Ketamu Untuk Mengajak Berkompromi Minta maaf Untuk Membicarakan Hubungan Kalian Kembali Tapi Dia Masih Ringung Ya Dia Masih Takut Gitu Kira-kira Kalau saya Datang Dia Terima Bisa Menerima Saya Kembali Gak Ya Ini Membuat Dia Sering Mikir Sampai Tidak 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 Bisa Tidak Bisa Tidak Kepala Itu Karena Di Bila Tamu Terlalu Tegas Berapa Dari Kalian Sagittarius Kalian Kalian Kalu Sudah Marah Kata Kata Kalian Menyakitkan Berapa Dari Kalian Sagittarius Terima Dia Tidak Dia Tidak Untuk Menawarkan Hubungan Yang Lebih Berbicara Baik Baik Dengan Kalian Tapi Dia Takut Takut Di Jas Lagi Takut Sakit Hati Lagi Dengan Kata Kalian Pedas Itu Dia Membuat Dia Menjadi Kepikiran Dan Sampai Tidur Dia Sempat Seperti Itu Padahal Dia Mas Kiki Ingin Bertemu Sama Kamu Dia Ingin Jalan Jalan Sama Kamu Ajak Kalian Ngopi Bareng Itu Ya Berapa Dari Kalian Sagittarius Jika Dia Mengajak Kalian Jalan Walaupun Kalian Marah Ada Masalah Tapi Kalau Ada Kamu Punya Perasaan Sama Dia Kalau Ada Rasa Cinta Dan Kamu Merasa Bahwa Lebih Banyak Cucuknya Kamu Sama Dia Daripada Kamu Dengan Yang Lain Yaudah Jangan Dipendam Maju Aja Jangan Terlalu Sini Kamu Juga Gengsi Jadi Kadang Kamu Menolak Dia Ya Sagittarius Beberapa Dari Kalian Menolak Dia Untuk Ketemu Kalau Kamu Punya Rasa Kalau Kamu Juga Kangen Ya Buang Gengsi Kamu Jangan Sampai Kamu Menyesal Ya Jangan Sampai Dia berpikir Bahwa Memang Kalian Itu Sudah Kamu Sudah Memang Sudah Tidak Punya Hati Lagi Sama Dia Akhir Akhirnya Dia Memilih Untuk Meninggalkan Kamu Ya Beberapa Dari Kalian Sagittarius Orang Seperti Ini Terkadang Kalau Kita Terlalu Membuat Dia Kecewa Pada Akhirnya Kita Akan Menyesal Sendiri Kita Yang Akan Kangen Sama Dia Dan Kita Mau Sama Dia Lagi Ingin Bicara Lagi Ingin Menjalin Hubungan Yang Baik Lagi Dan Itu Akan Membuat Kalian Sendiri Yang Terbeban Ya Kalian Sendiri Yang Menjadi Beban Pikirannya Karena Kalian Terlalu Mengabaikan Dia Padahal Dia Sudah Datang Sama Kamu Untuk Menawarkan Hubungan Yang Lebih Sudah Berubah Tapi Kamu Tidak Berubah Berubah Kamu Tetap Ego Ya Kita Jangan Terlalu Ego Ya Karena Kalau Kita Terlalu Ngejas Kita Terlalu Menginginkan Yang Sempurna Kita Terlalu Mengabaikan Seseorang Ya Padahal Kita Tidak Tahu Sebenarnya Dia Tutul Sama Kita Atau Kita Sudah Tahu Tapi Kita Sengaja Terlalu Karena Kita Terlalu Egois Kita Terlalu Menjas Tia Hanya Dia Pergi Dan Pada Pada Kenyataan Yang Saya Melihat Fakta Fakta Banyak Yang Mengabaikan Itu Justru Akan Menyesal Di Kemudian Hari Padahal Beberapa Dari Sekitarius Seseorang Ini Sudah Memiliki Harapan Kepada Kalian Ya Beberapa Dari Kalian Sekitarius Seseorang Ini Kenapa Dia Terlalu Bersikap Seolah Dia Itu Perfek Ya Seolah Dia Itu Sudah Dia Itu Harus Kenapa Dia Memiliki Standar Yang Tinggi Ya Karena Dia Tidak Mau Nanti Ketika Menikah Nanti Orang Orang Atau Keluarga Dia Atau Teman Teman Dia Ya Kalau Kamu Membawa Sikap-sikap Kamu Yang Terlalu Ngecas Itu Nanti Kedepan Kalau Kamu Tidak Ubah Nanti Dia Akan Kamu Pasti Akan Mempermalukan Dia Tak Kata Kamu Pasti Akan Membuat Dia Dibicarakan Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Bahwa Sepertinya Contohnya Kamu Dapat Pasangan Yang Gitu 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 Tidak Lebih Baik Gitu Maksudnya Baik Di dalam Arti Cara Kalian Memperlakukan Dia Gitu Karena Orang-orang Tau Di Masa Lalu Dia Punya Masalah Yang Sebagian Besar Keluarganya Tau Karakter Pasangan Dia Di Masa Lalu Jadi Kalau Itu Makanya Dia Mencari Orang Yang Sesuai Dengan Standar Dia Karena Dia Tidak Mau Nanti Kalau Sudah Menikah Dengan Kalian Itu Nanti Ada Kata Kata Yang Mengingatkan Dia Pada Masa Lalu Dia Lagi Dan Dia Tidak Mampu Mencari Yang Lebih Gitu Daripada Pasangan Yang Dulu Lebih Secara Praktet Secara Sikap Tindakan Intinya Dia Tidak Mau Hubungan Kalian Ini Nanti Jika Kalian Punya Masalah Dia Tidak Mau Nanti Orang Tahu Bahwa Keluarganya Dia Menilai Kamu Itu Seperti Pasangan Dia Di Masa Lalu Jika Kamu Tetap Keras Kala Dia Terpaksa Mencari Yang Lain Dia Dalam Tahap Menyeleksi Ya Saya Melihat Dia Sudah Punya Semangat Dengan Kamu Namun Dia Sedikit Ranggu Beberapa Dari Kalian Sagittarius Orang Orang Memiliki Kebulatan Tekad Dia Punya Tekad Yang Wah Dia Punya Prinsip Ya Prinsip Hidup Ya Makanya Dia Sedikit Apa Keras Dalam Pendirian Ya Oke Jadi Sagittarius Cobalah Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Pasangan Pasangan Kalian Mau Mudah Lebih Mudah Dari Kalian Lebih Dekas Dari Kalian Ya Intinya Kita Jangan Terlalu Menginginkan Pasangan Yang Perfect Ya Karena Kita Juga Tidak Perfect Setiap Menghadapi Masalah Cobalah Untuk Jangan Terlalu Egois Jangan Mau Menang Sendiri Jangan Terlalu Nijas Sekalipun Dia Salah Jangan Terlalu Berpikir Bahwa Tidak Boleh Begini Kamu Tidak Boleh Kamu Harus Begini Begini Ngatur Ngatur Memang Kamu Terlalu Mengatur Tapi Jangan Sampai Terlalu Berlebihan Karena Ya Terkadang Kita Juga Tidak Se Perfect Se Perfect Aturan Aturan Kita Itu Ngerti Kan Ya Jadi Belajar Dalam Masa Lalu Ya Dan Kita Mencari Sisi Sisi Guru Kita Agar Bisa Diperbaiki Agar Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Pantas Untuk Dihargai Gitu Ya Jika Kita Sudah Merubah Cara Kita Sikap Kita Ya Bisa Menguasai Ego Kita Ya Kita Pasti Akan Menemukan Seseorang Yang Sesuai Dengan Standar Kita Pula Tapi Kalau Kita Masih Ego Tinggi Ya Terlalu Menginginkan Yang sempurna Kita Tidak Tidak Pernah Dapat Itu Malah Kita Akan Selalu Ditinggalkan Oke Sementara Disini Kalian Sekretarius Kalian Punya Dengan Kalian Seseorang Yang Berhubungan Kalian Ini Mereka Mendapatkan Banyak Pencerahan Banyak Motivasi Banyak Perubahan Banyak Kepercayaan Diri Sikap Kamu Membuat Mereka Percaya Diri Motivasi Kamu Membuat Mereka Lebih Percaya Diri Dan Mereka Memiliki Apa Tujuan Hidup Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Kamu Menopang Dia Secara Apa Kamu Selalu Memberikan Dia Semangat Gitu Secara Kamu Memotivasi Dia Membuat Dia Jadi Percaya Diri Bahwa Dan Yakin Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Dia Cari Kita Enggak Positif N Dulu Ya Bersi Terus Dia Berusaha Menjadi Apa Yang Kamu Ya Yang Dia Dia akan Datang Kepada Kamu Untuk Membawa Diri Dia Maru Kalau Memang Kemarin Kalian Sempat Berpisah Dia akan Menganalisa Karakter Kalian Dan Dia Sepertinya Mengharapkan Kamu Untuk Menjadi Pasangan Dia Yang Bisa Diandalkan Ya Beberapa Dari kalian Sekitarius Seseorang Yang Lebih Berpikir Terlalu Apa Kekanakan Ini Dia Seseorang Yang Lebih muda Dari kalian Ini Dia ingin Ketemuan Dia ingin Bertemu Dengan Kalian Ya Namun Dia merasa Ragu Kenapa Karena Kalian Terlalu Banyak Apa Bertentangan Bertentangan Ya Jadi Beberapa Dari kalian Memulai Move On Beberapa Dari kalian Memulai Untuk Menahan Perasaan Dia Untuk Datang Kekamu Menahan Hati Dia Untuk Datang Kekamu Karena Dia Tau Kalau Dia Datang Nanti Kamu Pasti Tau Lah Kata Kata Kamu Pasti Beris 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 Banget Ya Jadi Dia Masih Menahan Untuk Sebentar Ya Oke Itu Aja Yang Dipikirkan Tentang Kamu Semoga Yang Saya Bacakan Tadi Itu Ada Yang Masuk Ya Ada Yang Masuk Di Problem Kalian Oke Sampai Disitu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh